Musik Sini saya Agusai Bungi melaporkan dari Pratsimantoro disini tempat pabrik pembuatan popo palsu yang diungkap oleh Pores Platen disini di wilayah Wonogiri ditemukan empat pabrik pembuat popo palsu disini Kapolda Jateng akan mengecek TKP disini bersama dengan Kapolres Wonogiri dan Kapolres Platen mari kita laksanakan rilis hari ini tentang pengecekan temuan pabrik palsu pembuatan popo palsu Kapolda Jateng, Irjen Polriko Amelza Daniel mengaku prihatin atas adanya pupuk palsu yang diproduksi di wilayah kecamatan Pratsimantoro, Wonogiri ada pun ciri-ciri pupuk palsu yang beredar diantaranya pupuk palsu lebih lengket dan kemasannya berbeda dengan yang asli Kapolda Jateng juga menyampaikan pupuk palsu ini pertama ditemukan di kelompok tani Kabupaten Platen setelah Polres Platen membawa pupuk tersebut ke laboratorium diketahui bahwa pupuk tersebut jauh di bawah standar diketahui pupuk tersebut milik Farid Giri Saputra warga Blindas dan Tegu Suparman penduduk belik Kelurahan Pratsimantoro, Kabupaten Wonogiri diimpose ini sekarang ya kita mulai mengendali ciri-ciri daripada kesekian palsu tadi yang pertama kalau dicampur dengan urea dia menjadi lengket, harusnya tidak kemudian kalau kena tangan itu susah hilang yang kedua penampakan, penampakan secara fisiknya dia lebih empuk yang palsu, yang asli lebih keras ini bulatnya lebih solid, lebih padat, asli itu lebih padat yang tidak asli lebih gembur, akan pecah kemudian dari kemasannya, kan hari-hari sudah tahu kemasannya, karungnya itu yang tulisannya kalau dicasek ini gampang hilang tulisan SNI juga sudah berbeda daripada biasa kalau menemukan ciri-ciri seperti itu sudah segera lakukan Dari Wonogiri, Jawa Tengah, Tung Liputan, Tri Brata TV, Salam Tri Brata hasil yang baik sesuai dengan harapan kita semua